Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah gelanggang olahraga remaja atau GOR untuk warga telantar yang tidak mampu membayar uang sewa rumah kontrakan selama pandemi virus corona. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko. Dilansir oleh kompas.com, selain GOR, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa tempat lainnya untuk menampung mereka. GOR tersebut juga difungsikan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Diketahui, hingga saat ini terdapat beberapa GOR yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta di lima wilayah kota, yakni GOR Cengkareng Jakarta Barat, GOR Tanjung Priok Jakarta Utara, GOR Kareteng Sin Jakarta Pusat, GOR Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan GOR Ciracas Jakarta Timur. Para PMKS yang terjaring razia saat Pol PP ditampung di lokasi-lokasi tersebut. PMKS yang ditempatkan di GOR Pasar Minggu bahkan menjalani rapi tes corona. Sementara untuk penghuni Rusunawa yang tidak mampu membayar sewa karena sulitnya ekonomi selama pandemi corona, Pemprov DKI berencana untuk membebaskan tarif sewanya. Pemprov DKI kini masih menyusun keputusan Gubernur Pembebasan Tarif Rusunawa yang dikelola Pemprov DKI selama masa pandemi corona. Pemprov DKI serta mains Pemprov DKI sering masyadunya rik from digonama Islam, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati